mau ngomongin gimana cara mencegah tanaman hias di dalam rumah dihinggapi hama dan penyakit hai youtuber selamat datang di seluruh kebun maknya benyamin pagi ini mataharinya bersinar udah musim gugur sekarang 18 oktober 2020 karena mataharinya udah lewat ya nggak kena jendela lagi jadi agak-agak gelap aku mau cerita-cerita mau berbagi pengalaman ya gimana merawat tanaman hias di dalam rumah tapi lebih tepatnya mau ngomongin gimana cara mencegah tanaman hias di dalam rumah dihinggapi hama dan penyakit ada dua andalanku saya mau ngomongin ini dulu deh ya nah ini hidrogen peroksida 3% ini dia kasiatnya mirip-mirip kayak by clean gitu ya kalau kalian pernah ke dokter THT nah ini biasanya dikasih ini nih hidrogen peroksida untuk ngobatin telinga kita kemudian ini hidrogen peroksida ini gunanya buat tanaman dia untuk mengatasi cendawan mengatasi jamur ya atau kalau ada fungi dan kalau untuk tanaman hias indoor termasuk untuk anggrek-anggreku ya tuh supaya akarnya nggak busuk gitu dan kalaupun akarnya busuk kena cendawan nah ini hidrogen peroksida manjur banget untuk mengatasinya jadi takarannya dosis hidrogen peroksida ya kalau saya jadwal mau siram-siram semua tanaman gitu ya taruh di air jerigen 5 liter nah ini saya kasih 1 sendok makan untuk 5 liter tapi kalau kalian misalnya mau bikin untuk porsi kecil 1 liter aja untuk disemprot-semprot ke bagian atas tanamannya gitu ya itu pakai 3 tetes untuk 1 liter nah jadi pakai ini ya taruh di siraman kembang gitu ya udah disiram ya ke media tanamnya atau kalau kayak anggrek-anggrek itu kurendem di kayak wadah kecil yang nggak ada bolongannya jadi rendam sekitar 5 menit 10 menitan ya saat mau memberikan air untuk anggrek-anggreknya nah itu nanti dia nyerap tuh hidrogen peroksidanya ke akarnya ya kan fungsinya apa ya untuk mengatasi jamur cendawan gitu ya bagus deh efeknya nah kalau yang kayak begini ini self-watering jadi airnya taruh disini ya ada sumbunya dari potnya itu ke bawah nah aku tuangin situ airnya ke bagian bawahnya itu atau self-watering lagi itu dia netes 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 gitu ya kemudian kalau yang kayak begini aloe vera yaudah bisa direndem potnya di ember atau disiram sedikit gitu ya kemudian apalagi anggrek sama ya metodenya direndem gitu dan kalau udah dingin kayak sekarang di tempatku musim gugur ini aku nggak siram sering-sering anggrek itu bisa 10 hari sekali kalau yang potnya gede gini ini bahkan bisa 2 minggu sekali ya nah ini juga aloe vera kemudian apa spider lily ini pikara manitri ya samio palme dia nggak butuh banyak air andalan ku yang kedua untuk merawat tanaman hias di dalam rumah nih stiker kuning perangkap serangga jadi nih stikernya ada lemnya bisa sampai 6 bulan masa kerjanya jadi lemnya nggak kering-kering nah sekarang sih belum terlalu banyak serangga yang terbang-terbang sebenarnya serangga itu nggak nggak apa ya nggak merusak tapi aku nggak suka ngeliatnya merusak keindahan jadi dia hanya terbang-terbang nyari tempat yang agak-agak lembab agak basah untuk dia nelur gitu nah makanya nggak terlalu banyak disiram kalau udah musim gugur sama winter gitu supaya medianya nggak terlalu basah nanti kalau udah winter akan ku taruh lebih banyak lagi stiker kuningnya aku ada bikin bahasan khusus mengenai stiker kuning perangkap serangga ini nah ini lalat sampai lalat terus ada lalat buah kalau di luar juga aku pakai ya kalau di masa aktif lagi berkebun kayak musim semi, musim panas di luar aku pakaiin juga stiker kuning selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!